Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi merespon surat permohonan 3 ex-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditahan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Karopenmas Divisi Humas Polri Brik Jentruno Yodo Wisnu Andiko mengatakan penyidik terus melakukan pemeriksaan berkelanjutan dalam kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Hingga saat ini Polri masih melakukan pemeriksaan dan juga melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum soal kasus yang menjerat Firly Bahuri yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polri menyebut proses pemeriksaan secara simultan masih berkelanjutan dalam rangka melengkapi berkas perkara. Tengah-tengah pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Pol Damit Rujaya terkait dengan tersangka saudara FB, tentu proses ini terus simultan berkesinambungan dan juga di-backup sejak awal sampai dengan saat ini oleh Direkturat Baris Krim Polri. Proses ini masih dalam pemenuhan P19 dan tentunya secara simultan bersinambungan proses ini masih dilakukan kelengkapan dan selalu kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum. Dan untuk memperbaharui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Helmut Timothy yang akan melaporkan langsung dari gedung Mabes Polri. Ya, Helmut, proses penyelidikan kasus yang menjerat Firly Bahuri masih terus berlangsung. Namun hingga kini mantan ketua KPK itu belum juga ditahan. Apakah ada tanggapan dari pihak kepolisi yang terkait hal ini? Pemirsa terkait dengan alasan ini memang dari Saro Pemak di Sisi Umat Mabes Polri. Regen Paul Trumajiru mengatakan ada dua alasan terkait dengan penyelidikan ini masih dilakukan dari Polda Metro Jaya kemudian juga dari Baris Krim Mabes Polri. Untuk dari alasan Polda Metro Jaya sendiri tim penyelidik masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus dari adanya dugaan, gratifikasi, kemudian juga dari adanya pemerasan. Bukan pemerasan dilakukan oleh mantan ketua KPK Kiri Bahuri terhadap mantan pertanyaan Saro Yatiminko. Kemudian untuk dalam alasan dimana dari penyelidik Mabes Polri ini dikatakan bahwa dalam pemenuhan dari asistensi terkait dengan pendalaman kasus yang tadi sudah saya sampaikan menjerat dari mantan ketua KPK Kiri Bahuri. Memang Pujal Sari dan juga Mirsa sebelumnya telah dilakukan penyampaian surat kepada Kapolri, Jenderal Kualisi Indonesia dari sejumlah pihak, yakni salah satunya adalah Kualisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendatangkan kembaraan Krim pada hari Jumat minggu lalu. Ini diantaranya ada Abraham Somad, Ketua KPK 2011-2011, sebelumnya juga ada Muhammad Yasin, ini satu wakil ketua KPK periode 2007-2011, ada Tauci Kemorang, wakil ketua KPK di tahun 2015-2019, juga ada penyidik, mantan penyidik KPK, Nopel Baswedan ini penyeliti juga dari ICW, Kurnia Ramadana, dan kedua ketua PBHI yang sudah menyampaikan surat kepada Kapolri, Jenderal Polisi yang pada intinya adalah menyampaikan beberapa poin-poin terkait dengan keresahan apa, terkait dengan keresahan yang dimana sampai saat ini juga mantan ketua KPK di Bahuri belum ditahan. Dan salah satunya yang dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini juga mengkhawatirkan adanya intervensi ataupun juga dari permasalahan latar belakang politik, ini juga masih yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak tersebut, maka dari itu mereka meminta untuk dilakukan segera penahanan kepada mantan ketua KPK Firly Bahuri. Huja. Ya, Helmut, hingga saat ini setelah 100 hari ditetapkan jadi tersangka, namun Firly masih tidak diketahui keberadaannya. Apakah sudah ada tanggapan dari pihak kepolisian terkait hal ini? Ya, hingga saat ini memang betul seperti yang Anda sampaikan bahwa Firly Bahuri belum juga terlihat dari pemanggilannya sebelumnya, yakni dilakukan pada 26 Februari. Dan tidak hanya kemarin saja, ternyata sudah 3 kali manggil dari panggilan polisi, yakni diantaranya di tanggal 2, kemudian juga ada 6 Februari, kami tanggal 22, dan juga tanggal 26 Februari. Ini merupakan pemanggilan tersebut dikarenakan adanya berkas yang tidak lengkap ataupun juga dinyatakan PES 19 oleh Kejaksaan Tinggi Swaping CDKI Jakarta dari kasus dugaan swap ataupun juga gratifikasi dan juga pemerasan yang dilakukan oleh mantan ketua KPK dan juga dari ketiga kali pemanggilan tersebut dari mantan ketua KPK Firly Bahuri juga matir, namun hingga saat ini kami juga belum mengetahui apa alasannya dan juga memang sedikit mundur kebis tanggal 26 Februari dari kuasa hukum Firly Bahuri sendiri ini tidak memenuhi Pak Gilan namun sempat menyebarkan berita bohong artinya dari kuasa hukum Firly Bahuri mengatakan bahwa di Jumat ataupun juga tanggal 26 Februari tersebut Firly Bahuri dikatakan hadir ke barat Firly Bahuri ternyata tidak dan ini juga menemukan pertanda tanda tanya apakah penyebab dari ketidakhadiran Firly Bahuri ini juga sampai sekarang kita belum tahu dan juga kapan dilakukan pemanggilan kami juga masih menunggu berkaitan keterangan tersebut hujah lesari baik, terima kasih jurnalis BTV Halmutimoti atas laporan Anda dari Mambes Polri selamat kembali bertugas Firly Bahuri tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah diperiksa beberapa kali oleh polisi namun hingga saat ini Firly tidak kunjung ditahan Proses hukum mantan ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih terus berjalan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 22 November 2023 lalu Firly telah diperiksa polisi beberapa kali yakni pada 1 Desember 2023 6 Desember 2023 dan 27 Desember 2023 pada kasus ini Firly diduga memeras Syahrul Yassin Limpo atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian Firly kembali diperiksa polisi pada 19 Januari 2024 Firly diperiksa sekitar 3 jam pada 3 pemeriksaan sebelumnya Firly menjalani pemeriksaan dari pagi hingga malam dalam kasus ini Firly pernah mangkir dari pemeriksaan seharusnya pemeriksaan berlangsung di Baris 15 Polri pada 26 Februari 2024 namun Firly tidak hadir Firly juga sempat mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka namun PN Jaxel menolak permintaan pra-peradilan Firly pada 19 Desember 2023 lalu meskipun menetapkan mantan ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka hingga kini Polda Metro Jaya tidak menahan pensilman jenderal bintang 3 Polri tersebut Tim Liputan BTV